Jelang PSS Sleman vs Arema FC, Seto Nurdian Toro harap tua Jonathan Cantilana Pelatih PSS Sleman, Seto Nurdian Toro menaruh harapan besar pada Jonathan Cantilana jelang laga kontra Arema FC Jonathan Cantilana merupakan rekrutan anyar PSS Sleman yang diperkenalkan pada minggu, tanggal 21 Januari 2023 malam PSS Sleman menjadi pelabuhan kedua gelandang asal Palestina itu setelah 4 musim lamanya membela PSIS Semarang Kehadiran Papa Joe Sapaan Akrabnya mendapatkan sambutan antusias oleh Seto Nurdian Toro Seto meyakini sosok gelandang berusia 30 tahun itu sebagai jawaban atas permasalahan di lini tengah elang Jawa Jonathan Cantilan pun diharapkan bisa mengangkat penampilan PSS di putaran kedua Liga 1 2022-2023 Harapannya bisa mendongrak dan menambal permainan lini tengah PSS Sleman Semoga dia bisa memberikan kontribusi positif, membantu serangan dan turun bertahan, ucap Seto Mengenai Kans pemain yang juga berdarah Cili diturunkan melawan Arema FC, Seto belum bisa memastikan Akan tetapi, ia merasa Jonathan Cantilana dalam kondisi cukup baik untuk dimainkan Kami akan lihat kondisi, Jonathan Cantilan, lebih dulu nanti, untuk diturunkan, ujarnya menambahkan Sementara itu, Seto memberikan pendapatnya perihal kekuatan Arema FC musim ini Menurut dia, Arema FC tetap tim kuat meskipun dalam beberapa laga terakhir mengalami kebuntuan Arema FC tim yang kuat dan kualitas pemainnya juga merata Secara klasemen mereka ada di atas kita, jelasnya